Suka cinta kepala desa yang sudah di lurah, bagi kendaraan. Oh, Rada Dua. 343 motor diserahkan kepada para kepala desa Kades dan Lurah, ini wilayahnya. Sebanyak 343 motor diserahkan kepada para kepala desa Kades dan Lurah sekabupaten Majalengka di Pendopo Bupati Majalengka Senin 26.2. Penyerahan kendaraan roda dua bantuan operasional dari pemerintah Kabupaten Majalengka secara simbolis dilakukan oleh penjabat PEC Bupati Majalengka, DER. H. Deddy Supandi MC Penyerahan motor inventaris itu disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, DER. H. Edi Anas Junaedi MM, Sekretaris Daerah, DER H. Eman Suherman MM, beserta Forkopimda Majalengka. Sekretaris Daerah, DER H. Eman Suherman MM menerangkan sepeda motor untuk 330 desa dan 14 kelurahan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Majalengka tahun 2024. Eman menyebutkan bahwa para Kades dan Lurah memiliki tugas yang sangat berat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Majalengka memberikan roda dua sebagai bantuan operasional dalam menjalankan tugas mereka. Diakui bahwa awalnya diajukan pembelian roda dua merek Honda, namun penyedia jasa Honda belum memenuhi komponen yang disyaratkan. Lalu Yamaha N-Max dipilih karena komponennya memenuhi 40% syarat. Terkait warna motor, awalnya diusulkan warna merah, namun akhirnya disepakati menggunakan warna hitam yang dianggap netral dalam konteks politik sesuai dengan permintaan penyedia jasa. Sekda Eman mengungkapkan anggaran awal untuk pengadaan motor sebesar 11 miliar rupiah, tetapi yang terserap hanya 10 miliar rupiah. Sementara sisanya menjadi dana sisa lebih penggunaan anggaran silpa. Terima kasih telah menonton!